Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di program curhat di channel Zain Permana dimana teman-teman boleh bebas curhat ke saya lewat DM atau di kolom komentar juga boleh curhat kemudian nanti akan saya bahas atau saya ceritakan kira-kira dinamika atau mekanisme psikologisnya seperti apa dari kondisi yang curhat dan juga konten dari yang dicurhatin ya dan Alhamdulillah jadi program curhat ini udah beberapa episode teman-teman bisa nonton dari episode 1 sampai sekarang saya juga lupa lagi ini episode keberapa tapi kita akan bahas sebuah curhatan panjang sebetulnya tapi kemudian ada pertanyaannya nah saya akan saya munculkan kemudian pertanyaannya aja dulu ya supaya kemudian nanti saya ceritakan bagaimana kondisi orangnya yuk kita mulai baca nih si cerita dan juga pertanyaannya kenapa pikiran saya yang ribut tapi realisasinya gak ada mau ngerjain tapi antara keinginan dan tubuh kayak gak satu server jadinya tiduran doang gimana caranya biar tubuh gak capek mikir ya jadi orang ini kemudian sharing dan cerita bahwa dia waktu itu saya sempat posting tentang quarter life crisis kayaknya mungkin teman-teman bisa nonton videonya ya nanti saya lempirkan linknya di deskripsi di bawah bahwa salah satu bentuk crisis itu yaitu gak mencapai apa-apa gak ngapa-ngapain bingung mau ngelakuin apa gitu nah orang ini kemudian sharing dan cerita curhat bahwa dia punya problem katanya bahwa problem dia itu salah satunya yang paling berat menurut dia saat ini adalah ini nih jadi selalu gak sinkron antara apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan ya dia tahu apa yang harus dilakukan tapi actionnya gak ada jadi kebayangnya di pikiran itu aku tahu harusnya aku bangkit, bangun, nulis, jalan, nelfon, WA, berangkat kemana kek kerja, diskusi, ngobrol atau ngerjain apa gitu ya tahu, pikirannya tahu tapi kegiatannya, nyatanya gak ada jadi actionnya gak ada nah ini apa yang terjadi ya kenapa bisa seperti itu dan dia jadi nyontohin jadinya tiduran aja gimana cara biar tubuh gak capek mikir nah yang kayak gini itu secara ringan ya secara sederhana disebut dengan depresi ringan jadi orang-orang kayak gini itu orang-orang yang depresi ringan depresi itu bukan berarti stres berat ya bukan depresi itu kehilangan daya jadi ibarat handphone yang belum dicas yang udah sekarat ya dia gak punya power lagi itu tuh depresi namanya nah ini ciri depresi ringan jadinya lelah tiduran ya kenapa lelahnya dipikiran lelahnya dimikir aja apakah itu suatu hal yang wajar belum tentu wajar maksudnya gimana belum tentu wajar jadi ada yang wajarnya kayak gini nih yang wajar tuh kayak gini pernah gak teman-teman ngerasa kita lagi tidur terus mimpi saking nyatanya itu mimpi pas bangun kita masih ngerasa mimpi itu beneran nyata ya jadi contohnya di mimpi itu kita ngerasa dikejar-kejar sama harimau gitu ya nah pas bangun tidur itu rasa takutnya masih ada masih menetap capeknya masih ada lelahnya masih ada bahkan keringatannya beneran padahal kita nyadar kemudian bahwa itu hanya mimpi ya jadi di awal kita tidur ngerasa bahwa itu sangat nyata ya dan itu sesuatu yang wajar ya namanya juga mimpi kan gak apa-apa gak masalah gak ada yang apa namanya gak ada yang aneh dari hal itu dan itu sesuatu hal yang alamiah kalau kita mimpi kemudian ngerasa itu nyata ya kalau saya sih pernah punya pengalaman kayak gini nih dibangunin waktu masih kecil ya waktu SD itu dibangunin sama mama mama saya bangunin bangun bangun subuh salat subuh bang bangun salat subuh nah kemudian saya ngerasa saya udah bangun saya ngerasa udah wudhu dan saya ngerasa udah sholat padahal itu mimpi jadi kita harus dibangunin saya ngerasa udah bangun padahal lanjut tidur nah itu berasanya nyata gitu ya nah itu ilusi ilusi yang dibangun oleh diri ya nah orang ini nih yang curhat ini sepertinya kalau alamiahnya kita akan mengalami hal itu termasuk orang ini kalau dia gak depresi ringan dia masih masuk dalam hal itu dimana kita kemudian ngerasa sudah melakukan sesuatu padahal belum karena masih mikirinnya doang kebayang ya aduh mikirin beratnya ujian jadi seolah-olah udah ujian padahal belum aduh berat nikahnya nih aku berangkat kerja padahal berangkatnya belum atau yang sering terjadi sama istri saya nih ya kalau kita lagi LDR saya harus tugas ke luar kota dan lama dia itu kangennya udah kangen duluan padahal perginya belum saya belum pergi istri saya ini udah ngerasa kangen duluan jadinya manjak duluan jadinya bete duluan padahal perginya belum sama kayak ini nih orang yang sharing tadi yang curhat tadi kalau dia masih alamiah nih mekanisme psikologisnya alamiah ini masih normal berarti nah gimana cara tahunya Kang dia masih normal atau enggak alamiah atau enggak ya itu perlu counseling saya perlu nanya lagi lebih lanjut jadi ini saya saya potong aja sekilas lalu cara ngemisahin bahwa ini alamiah dan ini masuk depresi ringan gimana kalau depresi ringan kalau depresi ringan apapun yang kita pikirkan itu bikin kita enggak minat ya beda nih kalau kayak tadi banyak mikir seolah-olah sudah dikerjakan kalau ini enggak mikirnya dikit aja jadi baru mikir dikit udah lelah terus tiduran rebah nah itu yang mulai depresi ringan jadi kita harus ngebedain antara mana yang alamiah yang alamiah itu melakukan ilusi dalam otak sama yang udah enggak normal yaitu depresi ringan nah bagaimana cara menghindari supaya enggak gitu ya gerak kalau kebanyakan mikir tanpa diimbangi dengan gerak kebanyakan mikir tanpa diimbangi dengan gerak ya mau enggak mau kita akan terus ngebangun ilusi gitu ya kalau kebanyakan mikir kita akan jadi banyak ilusi seolah-olah sudah melakukan padahal belum dan itu akan banyak kasus disitu orang tuh enggak ngerti jadi kita seolah-olah udah ngomong sama orang kita ngerasa seolah-olah orang tuh harusnya udah ngerti soalnya udah aku pikirin padahal belum ada karyanya maka tadi satu kata satu perbuatan satu pikiran satu perbuatan itu biasakan hal itu ya satu pikiran satu perbuatan nah kalau dipikirin terus tapi enggak menemukan perbuatannya apa enggak pernah sinkron ya bahaya gitu nah bahayanya kayak gimana bahayanya masuk ke dalam area yang namanya depresi kecil tadi depresi ringan tadi mikirnya sedikit udah lelah di luar fisiknya jadi baru mikir sedikit aja fisiknya udah lelah beda sama yang normal tadi mikirnya udah banyak tapi sayangnya gak diimbangi sama kegiatan gitu nah kalau dia udah mau lemas ya ini kalau yang ini kalau ditumpuk-tumpuk kenanya jadi depresi ringan mikir dikit aja udah bikin kelelahan dan capek gitu nah si penanya ini si orang yang curhat ini ada kemungkinan dia berada di salah satu fase itu apakah dia di fase depresi ringan ya kalau di fase depresi ringan memang butuh counseling ya butuh datang ke psikolog ya atau kemudian bangun support system ikut komunitas butuh orang lain untuk butuh dibantu sama profesional atau orang lain untuk keluar dari jurang depresi ringan itu masih ringan ya depresinya ya tapi kalau orang ini atau si pencurhat ini atau mungkin teman-teman yang udah yang juga ngerasain hal yang sama ada di yang ini nih yang fase normal mikirnya banyak kerjanya enggak ya gampang mulai kerjain dulu jadi dibalik mindsetnya jangan mikir kerjain aja dulu skuy hayu kemon let's go yuk mulai gitu aja dulu paksa diri untuk bergerak paksa diri untuk mulai kalau enggak gitu bahaya kita selalu membangun ilusi dalam dunia yang sebetulnya tidak ada dampaknya di dunia nyata jadi kita halu lama-lama itu juga bahaya teman-teman itu kira-kira apakah teman-teman pernah merasakan hal yang sama mungkin dulu ngerasa udah bangun tidur lalu wudhu lalu sholat padahal belum atau teman-teman sama kayak istri saya belum berpisa udah kangen duluan udah nangis duluan udah sedih duluan itu sesuatu hal yang normal ya karena manusia punya yang namanya mental time travel di dalam psikologi itu secara mental kita bisa terbang ke waktu-waktu tertentu dimensi ruang dan dimensi waktu tertentu itu sesuatu hal yang normal maka dari situ kita penting untuk melakukan apa jangan cuma mikirin aja tapi melakukan apa kalau teman-teman ngerasa ada yang sama atau mungkin kan aku beda kasusnya nih lebih spesifik yuk curhatin aja jangan lupa DM ke Instagramnya Zain Permana boleh juga di kolom komentar teman-teman sharing apakah teman-teman punya pengalaman yang sama atau mungkin pengalamannya agak beda boleh share di kolom komen atau punya teman yang mungkin punya kasus kali gitu tapi jangan lupa like kalau teman-teman suka sama video ini dan subscribe kalau teman-teman ingin nyimak bahasan-bahasan curhat apalagi nih selain ini terima kasih ya mohon maaf atas segala kesalahan sampai jumpa di episode curhat berikutnya Zain Permana pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton